Intro Assalamualaikum, halo guys bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat. Kembali lagi bersama Brugak Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film action yang berjudul Escalation tahun 2023. Menceritakan tentang seorang mantan polisi yang kembali harus membrutal. Karena ia harus balas dendam atas kematian kakak kandungnya sendiri. Film ini sangatlah seru jadi pastikan kalian untuk menonton sampai habis. Bagaimanakah keseruannya tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana malam di sebuah markas para mafia. Tak lama kemudian ada sebuah mobil datang dan salah satu dari mereka membuka pintu gerbang. Lalu inilah yang terjadi. Setelah berhasil masuk, mereka pun ingin menyergap orang yang ada di dalam mobil itu. Namun tiba-tiba mereka langsung dihabisi satu persatu oleh seorang pria dari dalam mobil. Sin kemudian kembali ketiga hari sebelumnya. Terlihat seorang pria bernama Christopher sedang berlatih bela diri. Diceritakan jika Christopher ini adalah seorang mantan polisi yang sekarang memutuskan untuk membuka sebuah padepokan bela diri. Terlihat ia pun sangat ahli dalam melakukan semua teknik bela diri dengan sangat baik. Setelah itu Christopher berpesan kepada para muridnya untuk menggunakan bela diri jika terdesak saja. Dan jangan pernah menggunakan bela diri untuk kesombongan. Kemudian salah satu murid mengatakan jika seperti itu apa gunanya latihan bela diri. Karena ia ingin menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Mendengar hal itu, Christopher pun mengatakan jika si murid tidak cocok berada di tempat ini. Dan ia pun langsung mengusir muridnya itu. Kemudian saat sedang beres-beres, Christopher terlalu dihampiri oleh seorang wanita bernama Arsar. Dimana Arsar ini adalah seorang ketua polisi di kota ini. Ia pun menyampaikan tujuannya datang menemui Christopher. Yaitu untuk memintanya kembali bergabung bersama kepolisian. Untuk memberikan para polisi yang lainnya pelatihan bela diri. Karena di instansi kepolisian yang ia pimpin sedang membutuhkan seorang instruktur bela diri. Pada awalnya, Christopher menolak karena ia sebenarnya tidak ingin kembali ke staf kepolisian. Namun karena Arsar sedikit memaksa, pada akhirnya Christopher pun mengiakannya. Setelah itu, Christopher pun pulang ke apartemennya. Setibanya di sana, ia pun kembali mengingat pertengkarannya dengan kakak kandungnya. Dimana si kakak yang merupakan seorang polisi juga tidak sependapat dengan Christopher karena suatu hal. Dan hal itulah yang membuat Christopher memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Ia kemudian menatap foto almarhum ayahnya dan ternyata si ayah juga merupakan seorang polisi juga. Kesukaan harinya, Christopher pun mendatangi kantor polisi tempatnya bekerja dulu. Ia pun kembali mengingat kenangan saat ia memutuskan untuk keluar waktu itu. Saat sedang berjalan, ia tak sengaja melihat kakak kandungnya yang sedang main basket. Ia pun menghampiri si kakak kandung yang diketahui bernama Ken itu. Di sini, mereka pun masih sempat berdebat tentang masalah mereka dulu. Namun mereka nampak mulai menyadari kesalahan mereka masing-masing di masa lalu. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi senior menghampiri mereka. Di sini, si polisi yang bernama Hatton itu pun sempat membuli Christopher. Ia kembali mengungkit masalahnya Christopher dulu yang sempat menggelapkan uang pajak kepolisian. Namun di sini Christopher hanya diam mendengar fitnahan dari Hatton tersebut. Tak lama kemudian, Arthur pun datang dan mendengar perdebatan mereka. Sehingga ia pun menyuruh Christopher untuk mulai bekerja sekalian menunjukkan kemampuannya. Christopher lalu menantang Hatton untuk berduel dengan ia. Di mana Hatton diberikan sebuah pistol airsoft gun dengan tinta warna biru untuk menembaknya. Sementara, ia akan menggunakan sebuah spidol permanen untuk menyerang Hatton. Aksi duel pun terjadi dan di sini Christopher pun berhasil melumpuhkan Hatton lebih dulu dan mencoret wajahnya. Terlihat Hatton sangat kesal karena sudah dipermalukan di depan banyak orang. Di luar, terlihat seorang polisi wanita cantik yang bernama Michelle. Nampak sedang berjalan dengan teman kerjanya yang bernama Anna. Tak lama kemudian, ia tak sengaja berpapasan dengan Christopher. Terunggah fakta, jika dulu saat masih aktif menjadi anggota, Christopher ini sempat dekat dengan Michelle. Mereka pun berbahasa-bahasi dan menanyakan kabar masing-masing. Malam harinya, mereka kembali melanjutkan obrolan di sebuah arena bermain bowling. Michelle lalu bertanya alasan Christopher kembali ke instansi kepolisian. Christopher pun menjawab jika ia dibinta oleh Arthur untuk menjadi instruktur bela diri di sana. Karena ia merasa jika para anggota polisi butuh seorang instruktur. Setelah selesai bermain, Christopher lalu mengantarkan Michelle pulang ke rumahnya. Pada momen inilah hubungan mereka semakin dekat dan tak disangka Michelle mencium pipinya Christopher. Hal itu membuat Christopher salting bercampur bahagia. Scene kemudian beralih memperlihatkan kesibukan di markas mafia di awal film tadi. Tak disangka para polisi sudah mengintai mereka dan akan mengerbek tempat itu. Misi penggerbekan itu dipimpin oleh Hatton. Ken, kakaknya Christopher juga ikut menjadi salah satu anggota yang melakukan misi ini. Kemudian salah satu anak buah mafia menyadari keberadaan mereka. Sehingga para polisi pun segera bertindak cepat dan langsung melakukan penyerangan. Dan pada akhirnya para mafia itu pun berhasil dilumpuhkan oleh para polisi. Kemudian saat akan membawa salah satu anak buah mafia ke kantor, Ken melihat para anggota polisi membawa dua buah tas berisi tepung haram milik para mafia. Ia kemudian dihampiri oleh atasannya yang bernama Ferry dan menyuruhnya untuk segera keluar. Sementara dirinya akan mengurus si anak buah mafia itu. Karena hanya menjadi bawahan, Ken pun menuruti perintah dari Perry tersebut. Tak disangka, tanpa ada alasan yang jelas, Perry langsung menghabisi si anak buah mafia tersebut. Jangan lupa saya seperti itu! Jangan lupa saya di sini! Scene kemudian beralih memperlihatkan Christopher yang sedang berada di apartemennya. Tolong kemudian, ia mendengar suara orang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata itu adalah kakak kandungnya yaitu Ken yang sudah bersimbah darah. Ken kemudian memberikannya sebuah alat perekam suara dan hanya berpesan untuk menjaganya. Tak lama setelah itu, Ken pun harus tewas di sana. Seorang tetangga kemudian keluar dan ia pun sangat terkejut melihat kekacauan itu. Tak berselang waktu lama, dua orang polisi datang karena mendapat laporan jika ada orang yang terluka. Seorang polisi yang bernama Brody kemudian menodongkan senjata ke arah Christopher. Karena ia curiga jika Christopher adalah pelaku pembunuhan Ken. Christopher pun segera menyembunyikan alat perekam itu dan Brody sempat melihatnya. Brody dan juga salah satu rekannya yang bernama Gale pun menyuruh Christopher masuk ke dalam kamar. Di sini Christopher pun menurut karena ia mengira jika mereka akan menginterogasinya. Namun saat sudah masuk ke dalam kamar, ternyata para polisi itu ingin menghabisi Christopher. Tentu saja Christopher tidak tinggal diam dan ia pun langsung melakukan perlawanan. Setelah berhasil melumpuhkan mereka berdua, Christopher pun segera bergegas pergi dari sana. Kesekunan harinya, Michelle dan juga para polisi yang lainnya pun segera datang ke TKP. Setibanya di sana, Michelle pun sangat terkejut melihat Ken yang sudah tewas mengenaskan. Menurut keterangan para saksi, jika ia melihat dua orang polisi datang tadi malam. Dan satu orang yang merupakan orang Asia sudah menghajar dua orang polisi yang sedang bertugas. Sehingga polisi pun menyimpulkan jika si pria Asia itu adalah pelakunya. Menengar hal itu, Michelle pun menyadari jika pria Asia itu adalah Christopher kekasihnya. Namun tentu ia tidak yakin jika Christopher tega membunuh kakaknya sendiri. Di tempat lain, terlihat Brody dan Gale yang sedang melapor kepada atasan mereka, yaitu Hayton. Terungkap fakta jika Hayton lah yang sudah memerintahkan mereka untuk mengambil alat perekam itu. Karena di dalam alat perekam itu berisi percakapan rahasia tentang bisnis tepung haramnya. Ia mengatakan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, maka ia tidak akan segan untuk menghabisi mereka berdua. Bahkan saking kesalnya, Hayton pun langsung menghajar mereka. Dan ia menegaskan jika mereka harus segera menemukan alat perekam itu. Scene kemudian beralih memperlihatkan Christopher yang sedang berjalan menuju arena bowling. Tak sengaja, seorang polisi korup melihatnya dan ia pun segera melapor kepada Gale. Tak lama kemudian, Gale dan juga salah satu anak buahnya datang ke tempat itu. Dan si polisi korup pun mengatakan jika Christopher baru saja masuk ke dalam arena bowling. Namun saat akan masuk, tiba-tiba Michelle datang ke tempat itu sehingga mereka pun mengurungkan niatnya. Kemudian saat masuk, Michelle mengatakan jika ia percaya Christopher bukanlah pelaku pembunuhan itu. Dan ia meminta Christopher untuk menyerahkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan mengurus semuanya agar Christopher tidak menjadi tersangka. Di sini, Christopher pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Michelle. Ia mengatakan jika dua orang polisi itu ingin membunuhnya sehingga ia melakukan perlawanan. Namun di sini Michelle bersikeras akan membawa Christopher ke kantor polisi. Karena kesal, Christopher pun segera pergi meninggalkan Michelle. Michelle kemudian pergi menyusul Christopher dan di sini Christopher memberikan Michelle alat perekam itu. Dan ia mengatakan ia yakin jika di dalam alat perekam itu ada sebuah informasi yang sangat penting. Setelah mendapatkan alat perekam itu, Michelle pun segera bergegas pergi dari sana. Mengetahui jika Michelle telah pergi, Michelle dan juga anak buahnya pun segera masuk ke dalam. Setelah masuk, mereka pun langsung menodongkan senjata ke arah Christopher. Mereka mengancam akan menembaknya apabila Christopher tidak memberikan alat perekam itu. Namun tentu saja Christopher yang kita tahu sangat ahli bela diri pun langsung melakukan perlawanan. Kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Lagi-lagi Christopher pun berhasil menghajar dua orang polisi korup itu. Sementara di tempat lain terlihat Hatton yang sedang melakukan transaksi tepung haram dengan kliennya. Rupanya Hatton ini adalah seorang mafia yang berkedok polisi. Di sisi lain, kini Michelle mendatangi rumah sahabatnya yaitu Anna. Di sini, Michelle meminta bantuan kepada Anna untuk membuka file yang ada di dalam alat perekam itu. Anna pun mengatakan jika untuk membuka file di dalam alat perekam itu butuh waktu. Jadi, ia meminta kepada Michelle untuk menunggu hingga esok hari. Di sisi lain, kini terlihat Christopher yang sedang berbelanja peralatan bangunan. Ia bukanlah ingin membangun rumah, melainkan bahan-bahannya itu akan ia gunakan sebagai senjata. Setelah semuanya siap, ia pun segera pergi ke rumahnya Brody dan memancingnya untuk keluar rumah. Dan setelah keluar, tiba-tiba Christopher datang dan langsung menghajarnya. Setelah puas menyiksa Brody, Christopher lalu bertanya siapakah pelaku pembunuhan kakaknya. Pada awalnya, Brody tidak mau memberitahu Christopher. Namun, karena tidak kuat menahan siksaan, pada akhirnya Brody pun memberitahu siapa pelakunya. Yang membunuhkan kakaknya Christopher adalah dua orang polisi yaitu Hatton dan juga Perry. Mendengar hal itu, Christopher pun mengambil HP miliknya Brody untuk mencari keberadaan mereka berdua. Kemudian, ia pun segera bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, setelah berhasil melacaknya, Christopher pun menemukan keberadaan Perry. Tanpa basa-basi, Christopher pun langsung menghajarnya. Namun, di sini Perry berhasil melakukan perlawanan dan ia mengeluarkan senjatanya. Beruntung, Christopher berhasil melarikan diri dan Perry pun langsung mengejarnya. Hingga, tibalah mereka di sebuah bangunan kosong dan aksi duel pun terjadi lagi di antara mereka. Pada momen ini, Christopher pun tanpa basa-basi langsung menghabisi Perry. Kemudian, Christopher meminta kepada Michelle untuk segera menjemputnya. Mereka kemudian segera pergi ke rumahnya Anna untuk mengecek isir kaman tersebut. Setibanya di sana, Anna pun mengatakan jika ia sudah mendapatkan isir kaman itu. Namun, Anna sangat ketakutan saat tahu isir kaman itu adalah suatu masalah yang sangat besar. Kemudian, sehar kaman itu akan diputar tiba-tiba inilah yang terjadi. Penembakan itu membuat Anna harus tewas di tempat. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang yang tidak dikenal menyerang mereka. Akibat dari serangan itu, membuat Michelle sempat terkena tembakan di kakinya. Dan ia meminta Christopher untuk segera pergi membawa laptop yang berisir kaman itu. Saat sudah berada di tempat yang aman, Christopher pun membuka isir kaman tersebut. Betapa terkejutnya ia karena ternyata isi rekaman itu adalah suara dari pimpinan polisi yaitu Erser yang terlibat dalam bisnis tepung haram tersebut. Karena pembicaraan itu terdengar oleh Ken, akhirnya Ken pun harus dihabisi untuk menghilangkan saksi. Setelah mengetahui kebobrokan para polisi itu, Christopher pun terlihat sangat marah. Dan ia berencana akan membongkar kejahatan mereka sampai ke akar-akarnya. Kemudian Christopher menelpon Erser dan disini mereka mengatur janji untuk bertemu di suatu tempat. Namun Christopher belum mau menuduhnya karena ia akan membahasnya nanti saat bertemu. Kemudian Erser menyuruh Hatton untuk menyiapkan pasukannya dan juga menyuruhnya menyandra Michelle. Erser, Hatton, dan yang lainnya pun kini sudah siap di sebuah gedung untuk menghabisi Christopher. Terlihat Michelle juga yang sudah dijadikan sandra oleh mereka. Tak sengaja Michelle melihat sebuah pisau di bawah tempat duduknya. Dan ia berniat mengambil pisau itu untuk melepaskan ikatannya. Kemudian scene kembali ke awal film tadi di mana sebuah mobil baru saja tiba di depan gerbang. Christopher pun langsung menabrakkan mobilnya ke dalam markas mereka. Kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka semua. Christopher lalu masuk ke dalam gudang dan di sana ia melihat Erser yang sedang menyandra Michelle. Erser lalu menawarkan kesepakatan dengan Christopher. Ia meminta kepada Christopher untuk memberikan bukti rekaman itu. Dan ia berjanji akan memberikan Christopher dan juga Michelle kebebasan. Mendengar hal itu Christopher pun menolaknya. Karena apabila kejahatan ini terus berlanjut maka akan merusak nama baik kepolisian. Tolom kemudian tiba-tiba Hatton datang dari belakang dan menodongkan senjata ke arahnya. Dan ia pun langsung menghajar Christopher kemudian merebut senjatanya. Hatton kemudian menembak Christopher dengan senjatanya namun ternyata pistol itu adalah pistol air subgun. Sehingga tentu saja Christopher tidak akan terluka sama sekali. Kemudian terjadilah bagu hantam di antara mereka berdua. Sementara Michelle kini sudah berhasil melepaskan ikatannya dan ia pun langsung menyerang Erser. Kembali ke Christopher yang masih berduel dengan Hatton. Kemudian Christopher pun menyerang Hatton dengan rantai besi dan berhasil menjatuhkannya dari lantai atas. Setelah berhasil membuat Hatton sekarat, tiba-tiba Michelle datang dan menyuruh Christopher untuk menyerah. Sementara Hatton yang tidak mau terluka sendirian, ia pun mengarahkan pistolnya ke arah Erser. Hal itu membuat Michelle dengan terpaksa harus menembaknya. Ternyata sebelum tertembak, Hatton berhasil melepaskan satu tembakan yang mengenai tubuhnya Erser. Dan pada akhirnya Erser pun harus menyusul Hatton ke Alambarza. Hingga pagi pun tiba. Pada akhirnya Christopher pun memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Dan ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kemudian film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!